Baik, nama saya Minar Sih, asal saya dari Kabupaten Gerom, Provinsi Papua, atau biasa disebut asal saya dari Negeri Tapalbatas, RIPNG. Saya sendiri bekerja sebagai guru, dan tepatnya di Sekolah Perintis MTS Persiapan Negeri Gerom. Saya jadi guru sejak tahun 2025, jadi kurang lebih 19 tahun. Alhamdulillah, saya sudah berkeluarga. Anak saya tiga, yang pertama sudah lulus SMK, yang kedua baru kelas 2 SMK, dan yang terakhir baru kelas SD, kelas 1. Baik, saya mengenal BLN dari Pak Mampuwono. Saya kenal Pak Mampuwono, beliau adalah Sekjen Igi di tahun 2018. Waktu itu saya diundang untuk hadir di Perpusnas dalam rangka penganugerahan selempang literasi bagi seribu penulis di seribu titik di kota di Indonesia. Dan belum terlalu yakin apa itu BLN, kemudian saya nonton video-video. Sehingga membuat saya yakin, kemudian saya ekspresikan dalam saya sebagai orang muslim, saya praktekkan bagaimana bersyukur. Kemudian saya mulai rubah, saya punya doa yang tadinya mungkin seperti ini. Kemudian saya ikutin langkah-langkah yang ada, saya sesuaikan dengan keyakinan saya. Yang kemudian saya baca edukasinya di situ, kemudian saya juga mempelajari simulasi yang, dan saya sendiri, utang saya banyak, saya ingin terlepas dari utang. Kemudian saya sebagai, di sini selain guru, saya dikasih tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang saya harus mencari duit untuk bayar guru saya. Sehingga dengan saya pikir, kalau kita menabur sekian, dalam jangka waktu sekian, dapat sekian, barangkali saya bisa menggunakannya untuk meringankan beban sekolah, seperti itu. Yang pasti saya yakin itu baik, jadi saya ikut gitu saja. Dari nonton video-video Youtube terkait Pak Niko itu, yang diajarkan semua baik, semua berbagi kebaikan, dan itu sangat sesuai dengan ajaran saya, yang seharusnya juga saya mempraktekan itu lebih dalam lagi, lebih baik lagi, dan saya tertarik gitu. Insya Allah, dari saja saya kenal BLN, kemudian saya mulai membuang pikiran-pikiran negatif saya, saya beralih untuk memposisikan diri saya itu bersih dari pikiran-pikiran jelek. Jadi kadang ya kita namanya manusia itu hati selalu pulak-balik, kadang pikir baik, kadang buruk, tapi begitu mulai berpikir buruk, kemudian saya mengkondisikan diri saya untuk, kalau Allah itu sesuai dengan perasaan kamu, jadi saya harus selalu berperasaan kebaik, dan beberapa waktu ini banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi sama saya, yang saya pikir sebenarnya tidak mungkin. Bahkan untuk datang ke Jakarta saja rasanya tidak mungkin. Saya datang ke Jakarta, dan saya ke sini saya tidak punya uang sama sekali. Saya minta izin ke suami saya, saya yakin bahwa Allah pasti akan ganti. Apa yang saya lakukan, saya mencari pinjaman sebesar 10 juta kepada sesepuh yang ada di kampung sana, yang di Papua sana. Beliau ketua pembangunan, dan alhamdulillah selama ini beliau yang membantu sekolah ini, dan sangat banyak membantu. Akhirnya saya memberanikan diri, walaupun sebenarnya saya malu untuk saya bisa menghadap Pak Dirjen untuk bagaimana sekolah ini segera bisa terrealisasi, karena sekolah kami menumpang di belakang masjid yang kondisinya juga kurang layak. Itu semakin meyakinkan saya bahwa BLN memang benar, dan waktu itu juga saya sudah cek bahwa juga berbadan hukum jelas, dan semakin membuat saya yakin, dan saya di sini juga diterima sangat baik. Jadi bukan hanya di video saja, ternyata di sini memang baik. Jadi semakin membuat saya yakin, dan insya Allah inilah tempat yang bisa untuk nanti saya mengaplikasikan bahwa saya juga ingin berbagi kesenangan saya dengan banyak orang, banyak orang yang telah dibantu. Jadi ya saya yakin seperti itu. yang saya sarankan, terutama ya orang yang susah seperti saya, sebenarnya saya juga banyak hutang. Motus saya, apabila saya merasakan kesenangan, saya ingin juga kesenangan ini dirasakan oleh orang lain, sehingga hidup saya itu bermanfaat untuk orang lain. BLN semakin maju, semakin amanah, dan semakin berbuat untuk membahagiakan banyak orang. Sudah bareng, happy bareng.